Setelah kemarin Advan berhasil dengan Advan Work Plusnya Yang ternyata banyak banget peminatnya Ya tentu banyak karena harganya 6 jutaan Tapi dia udah dapet AMD Ryzen 5 6000H series lagi Bukan yang U Nah sekarang kita kedatangan salah satu laptop yang terbarunya lagi nih Dari seri Advan Work Plus juga Cuman dia pake AMD Ryzen 7 7735HS Hmm seperti apa performanya? Mari kita langsung bahas Oke teman-teman kali ini kita akan membahas laptop yang ada di samping saya ini Yaitu Advan Work Plus yang menggunakan Ryzen 7 Nah menariknya disini untuk dari segi desainnya itu mirip banget logo yang dipake Materialnya, tebelnya, sampai beratnya pun hampir-hampir mirip Termasuk disini adalah di bagian layarnya Layarnya sendiri disini dia menggunakan panel IPS dengan resolusi WXGA atau 1920x1200 Yang berarti dimensinya itu adalah 16 banding 10 Yang bisa memuat konten lebih banyak dibandingkan dengan layar 16 banding 9 Jadi kalau misalkan kalian itu kerjanya banyak di Excel Dia akan bisa memuat baris yang lebih banyak Sayangnya disini untuk color gamutnya gak sampai 100% sRGB Sayang banget nih di bagian layarnya ada yang agak sedikit kurang Coba kalau misalkan ini dikasih 100% sRGB mungkin Luar biasa tambah nilai plus dari Advan Work Plus ini sendiri Oke kemudian di bagian keyboard juga sama Ada backlit keyboard dengan 2 tingkat kecerahan Kemudian tata letak keyboardnya mirip dengan Advan Work Plus yang sebelumnya Dan juga di touchpadnya juga sama Disitu ada DCCP fingerprint scanner untuk keamanan biometrik Nah yang beda apa sih? Nah ntar kita akan bahas bedanya Kita bahas bagian luarnya dulu lah disini Oke selanjutnya di bagian konektornya Nah untuk bagian konektornya disini juga sama persis Untuk di bagian sebelah kiri ada 1x USB 3.2 Gen 1 5 Gbps Ada 1x HDMI Ada 1x USB 3.2 Gen 1 5 Gbps Dan 1x USB Type-C 3.2 Gen 1 Semua USB Type-Cnya ini bisa dipakai untuk nge-charge Karena charger bawaannya itu pakai USB Type-C Selanjutnya di bagian sebelah kanan Itu ada Kensington Lock Kemudian ada Micro SD Card Reader Dan 1x USB 3.2 Gen 1 Dan yang terakhir ada 1x 3.5mm Jack Audio Nah sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan mengenai Apa yang beda dari Work Plus sebelumnya Yang jelas karena udah disebutkan di awal Adalah di bagian spesifikasinya Yaitu di bagian prosesornya Jadi disini Advan Work Plus yang terbaru ini Dia pakai AMD Ryzen 7 7735HS Lagi-lagi Advan menawarkan Prosesor yang kenceng disini Untuk seri Work Plus ini Bukan seri U ya Tapi langsung seri HS Untuk 7000 seriesnya Ya untuk prosesor ini Dia difabrikasi dengan teknologi Zen 3 Ya bukan terbaru emang Ini masih Zen 3 Dan prosesor ini memiliki 8 core 16 straight Base clocknya sendiri mencapai 3.2 GHz Dengan turbo boost up to 4.75 GHz Kemudian untuk DDP nya Dia berkisar antara 35 sampai 45 Watt Nah si prosesor ini juga dilengkapi dengan Integrated GPU Yaitu AMD Radeon 680M Untuk arsitekturnya sendiri Dia menggunakan RDNA 3 Dan tentunya si Radeon 680M ini Dia juga support dengan DirectX 12 Ultimate Dan juga hardware retracing Hmm Lagi-lagi Integrated GPU nya support dengan retracing nih Kemudian untuk RAM nya sendiri Dia menggunakan RAM 16 GB LPDDR5X 6800MHz Ya sama persis dengan Workplace sebelumnya Yang sayangnya Gak bisa di upgrade Dan untuk storage nya Dia pakai SSD M.2 512 GB PCI Gen 3 Ya memang PCI Gen 3 Tapi untuk kecepatannya disini lumayan Teman-teman bisa lihat disini Untuk read nya dia mencapai 3000an Dan untuk write nya mencapai 2000an Nah selanjutnya Gimana sih performa Dari laptop yang satu ini Ya oke Sebelum kita tes dulu performanya Jadi untuk yang belum tau AdvanWalk Plus itu Baik yang seri lama Ryzen 5 maupun Ryzen 7 yang sekarang Dia bisa diatur untuk performanya Dengan menekan tombol Fn Plus X Dan ada 3 performa disini Yang pertama adalah Silent Kemudian Balance Dan juga Ridge Mode Nah teman-teman bisa lihat disini Untuk perbedaan daripada Performa Silent Dan juga performa Ridge Mode Di masing-masing software benchmark berikut Kemudian gimana Kalau misalkan kita tes laptop ini Untuk looping R15 selama 20 kali Oke Bisa teman-teman lihat disini Untuk looping R15 selama 20 kali Pada Ridge Mode Atau mode RAGE Atau mode Ridge Disini terlihat Kalau misalkan Performanya dimaintain Di angka-angka 2000an Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat Untuk performa Silent-nya Dimaintain di angka 1900an Nah untuk suhunya Teman-teman bisa lihat juga disini Untuk Ridge Mode Itu rata-rata 90 derajat Sedangkan untuk di Silent Mode Itu di angka 77 derajat Jadi Kalau kalian pengen performa yang kenceng Tanpa harus khawatir dengan suhu Ya pakai Ridge Mode Tapi kalau pengen yang suhunya aman Itu bisa di Silent Mode Atau Balance Mode Sayangnya disini saya nggak coba ya Untuk Balance Mode-nya kayak apa Nah selanjutnya performa GPU-nya gimana? Integrated yang didukung dengan ray tracing ini Oke kita uji coba disini Kita disini akan menggunakan Mode Ridge Mode aja Biar langsung ketahuan performa maksimalnya Dan kita coba di 3DMark Time Spy dan juga Night Rate Untuk di Time Spy Grafik skornya mencapai 2440 Dengan hasil skor Grafik tes pertama Itu 16 sekian fps Dan juga grafik tes kedua 13,79 fps Sedangkan untuk Night Rate Grafik skornya 32,115 Dimana untuk detail skornya Grafik tes pertama 125,9 fps Dan grafik tes kedua 198,77 fps Hmm lumayan juga ternyata Performa dari CPU maupun GPU-nya Sekarang kita akan coba Untuk Blender dan juga Adobe Premiere Oke pertama kita coba Di Blender Dan sampel yang akan dirender Yaitu seperti biasa BMW 27 Oke laptop ini bisa menyelesaikan Render BMW 27 tersebut Dengan waktu 3 menit aja Kemudian kita akan coba Adobe Premiere Pro CC Disini ada sebuah proyek Berdurasi 1 menit 20 detik Dimana akan kita render Dengan render Full HD Dan juga render 4K Ya videonya disini Sifatnya video vertikal ya Bukan video landscape Dan waktu yang dibutuhkan Untuk render Full HD 1 menit 16 detik Kemudian untuk 4K 3 menit 23 detik Jadi secara performa Laptop ini udah sangat cukup Kalau misalkan Lebih dari cukup bahkan Kalau misalkan laptop ini dipakai Untuk kebutuhan Content creation Ataupun gaming tipis-tipis Wala Ngomongin gaming Apa kabar Dengan gaming Hmm Kita tes Oke Saya sempatnya Cuma ngetes 2 Game aja disini F1 2022 Dan juga Red Dead Redemption 2 Hmm Mari kita cari tau F1 2022 Dengan setting ultra low Kemudian kita tes benchmarknya Kita jalankan benchmarknya Di circuit Bahrain Satu lap aja Nah Si laptop ini Bisa memperoleh rata-rata 92 fps Dengan fps tertinggi 109 Tetapi ketika kita jalankan Di preset height Laptop ini memperoleh Average fps 52 fps Jadi untuk F1 2022 Hmm Enteng nih Dimainkan di laptop yang satu ini Dan selanjutnya kita berpindah Di game yang berikutnya Yaitu Red Dead Redemption 2 Disini untuk settingnya Yaitu preset Fever Performance Paling kiri sendiri Kemudian untuk resolusinya Pake resolusi Full HD Dan untuk average fpsnya Dia mendapatkan average fps 31, sekian fps Ya Untuk Red Dead Redemption 2 ini Kayaknya harus perlu settingan Yang lebih jitu Biar dapetin 30 fps ke atas Atau mendekati 60 fps Selanjutnya Untuk baterain sendiri Desain dari baterai di laptop ini Yaitu 58 Wh Dan seperti yang saya sebut di awal Untuk chargernya Dia menggunakan Charger USB Type-C Teman-teman Dimana Untuk chargernya disini Dia support power delivery Mulai dari 15 Wh Sampai 100 Wh Hmm Menarik bukan Emang Workplace ini Gak pernah gagal Jadi gak menghilangkan Nilai plus-plus Yang ada di Workplace sebelumnya Nah sekarang Gimana performa Dari baterainya sendiri Oke Saya disini menjalankan F1 2022 tadi Dengan Looping benchmark Dimana pakai Sirkuit bare-frame juga Dan disetting ke 5 lap Dan saya timer Sampai 30 menit Dari kapasitas 100% Ketika menjalankan 30 menit F1 2023 ini Baterainya sendiri Berkurang 26% Jadi sisa 74% Jadi kalau misalkan ini dipakai F1 Dari 100% penuh Baterainya Berarti dia bisa Dipakai 1 jam lebih Menarik juga Nah yang terakhir Yang kita bahas Dari laptop yang satu ini Adalah Harganya Berapa sih harganya Dari Advan Workplace Yang menggunakan Ryzen 7 7735HS Yang disamping saya ini Oke Jadi Kayaknya Advan melakukan Sebuah kesalahan lagi Wah ini kayaknya Bangar-bangar Buit banget Jadi si laptop Yang satu ini Harganya itu Di 8 jutaan Teman-teman Apakah ini worth it Ya tentu Sangat worth it Karena dengan harga 8 jutaan Kalau di brand lain Kalian cuma dapat Mentok-mentok Core i5 Gen 10 Mungkin Atau Ryzen 5 Mungkin Ya kan Ini si Advan Langsung kasih Ryzen 7 7735HS Ya Dengan RAM 16GB LPDDR5X Plus 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 lagi Layarnya 16 banding 10 Dan plus plus yang lainnya Pokoknya kalau misalkan Kalian itu Punya uang 8 jutaan Dan pengen laptop Yang paling worth it Dengan laptop tipis Dan juga ringan Seperti ini Jangan berharap 8 jutaan dapat laptop gaming Ya Kayaknya di Angka Baru di angka-angka 9-10 ya Tapi untuk mendekati Performa dari laptop gaming Yang mungkin Lebih ringan Dibawa kemana-mana Advan Workplus Yang satu ini Bisa jadi pilihan kalian Oke Kayaknya video Mengenai Advan Workplus Ini Cukuplah ya Jangan terlalu banyak Memuji Advan Karena udah Luar biasa ini Laptop yang ada Di samping saya Terima kasih teman-teman Udah menonton sejauh ini Dan kalau misalkan Ada yang kurang Munggu ditambahi Di kolom komentar Mungkin ada keluhan Yang udah punya Yang udah pegang lama Advan Workplus Yang Ryzen 5 Ada keluhan apa Coba sharing Di kolom komentar Nanti Biar Yang mau beli Juga bisa Mempertimbangkan Plus minus Dari laptop yang satu ini Kalau kita lihat Banyak plusnya Dibanding minusnya Jadi terima kasih Udah menonton Dan See you in the next video Teman-teman Jangan lupa untuk Like, comment, share Dan subscribe Isokutek Terima kasih banyak Dan see you in the next video Sekali lagi Dadah bye-bye Dadah Ini sih Gendeng yuk 8 jutaan Ryzen 7 16GB Layar 16 banding 10 Hah Beli ya Woo He He Terima kasih.